Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Canggih Petra Mahendra disini Sudah lama banget ya saya gak nge-vlog Cuman kali ini saya lagi gak di Jakarta Saya lagi ada di Tarakan Saya di Tarakan lagi mau setting Ada beberapa gym yang Under alat, ambir alat Ada sekitar 4 gym Jadi ini saya hari ini lagi Mau setting, mau serah terima Sama para owner gymnya yang ada di Tarakan Jadi Teman-teman harus ikutin saya terus Gimana keseruan saya di Tarakan Semoga bermanfaat dan semoga ada yang bisa Menginspirasi teman-teman semua Supaya tetap bisa menjalankan pola Hidup sehat, semangat terus jangan kendal Sekarang kita lagi nungguin weekend Weekend itu salah satu teknisi saya Jadi karena kalau Ketarakan ini pesawatnya selalu Pesawat pertama, jadi kita gak sempat tidur Jadi tadi kita gak tidur Kita jam 2 udah siap-siap Langsung ke bandara Dan sampai sini tadi Jam 11 lah ya, jam 11 Terus sampai hotel Baru jam 1 Nah jadi Dia pas tadi saya gedor Dia masih tidur Kita tungguin dia dulu Habis itu kita On the way langsung ke tempat Gym yang pertama Yaitu Aji Sakti Gym Itu ada di Tarakan juga Ya, ntar kalau udah beres Kita sambung lagi Nah ini suasana gymnya Rame banget Seneng banget saya Kalau ke gym Yang membernya rame gini Jadi mereka tuh Walaupun di daerah ya Gak kalah Sama Teman-teman fitness mania Di bukota gitu ya Padahal mereka di Daerah Cuman Kesadaran mereka akan hidup sehatnya Itu tinggi banget Nah ini saya salut Di sini mah Kayaknya Ada corona Gak ada corona Mereka tetap latihan Yang di kota besar Malah takut untuk latihan Gokil bro Belum ada sejam Tiga alat Langsung Kerakit Gara-gara Banyak yang bantuin Ini ada Kakak-kakaknya nih Belum ada sejam bro Biasanya kita Kita ternyata Ngerakit satu alat tuh Satu jam Ini belum ada sejam Gara-gara yang bantuin banyak Salut sama member-membernya nih Nah ini Hip trust yang saya bilang Renaku keras nih Saya impor 7 unit Gak sampai sebulan Habis Jadi Yang suka main bokong Dia gak perlu buat Main pake Ini lagi ya Pake Barber lagi Untuk latihan bokong Wah ini bravo nih Buat Member-membernya Aji nih Malem masih kompak Terus Mindain alat Jadi Mereka punya teknik rahasia Bawahnya itu pakein karung Oke ini lagi pergi makan siang nih sama pasukan Aji Sakti nih Makanannya tarakan ikan semua Lihat ikan semua Kita lihat nih Ini ada Ada siapa nih Bang lihat sini bang Kamera sini bang Siapa bang Bang Askin Bang Askin Nah ini ada lagi Nah ini ada lagi nih Satu nih Banyak malu-malu orang tarakan ini Nah Tuh Ini mah gak Udah gak malu-malu lagi dia Nah ini ada Nah ini ada kepala sukunya nih Mumpunya Haji Sakti Kita Makan dulu Ntar abis itu kita ngobrol-ngobrol lagi nih Udah pada kelaparan Isi amunisi dulu Isi amunisi dulu biar ngepam Anti letoy-letoy Nah oke Sekarang kita lagi ada di Ong Jim Nah ini Ong Jim ini Semua alatnya juga Order dari saya Jim Ruko Ditarakan Cuman Alatnya ini lengkap banget nih Nah ini sekarang kita lihat nih Kita main-main ke dalam ya Nah disini ada dua treadmill Dan Ada beberapa alat yang lain Yang itu lagi di maintenance Sama tim kita Si weekend Nah ini alat kakinya Nah ini baru selesai kita maintenance juga Nah ini kita ada di lantai dua Loadnya itu di lantai dua semua dia Halo ini lagi makan-makan nih sama brother-brother saya nih Ini di Tarakan nih Ini ada Jagger di Tarakan nih Ngeri kali Asik Nah ini ada Ongko juga nih Nah kalau Ongko makan ayam ya Bosan ya Ini satu hobi ya mas saya Pemancing nih Ya kan Satu hobi Yoi Ketarakan lagi Ketarakan lagi harus mancing Nah harus melaut nih Nah ini kalau brother Wih makannya Tidak ada ayam buah Ini kan anak fitness banget sih Nah kalau saya di Tarakan Pasti makan ikan Ya biasa orang Jakarta Nah hobi ikan ya kan Ketika di Tarakan Seikan udah Nah ini sekarang kita makan dulu Oke ini jam ketiga nih Nah ini ada beberapa alat yang ambil dari saya Ini kayak smith mesin Itu ada disana Nah smith mesinnya Ini ada Pack fly Lagi masih dirakit pack flynya Wih badannya biasa aja dong Nggak usah digede-gedein dong Badannya dong Wih Ini ada Super squat Nah Ini lagi pasang kita Dan ini Yang terakhir ada Leg curl Jadi Barangnya yang dipesan itu Ada leg curl Pack fly Super squat Smith mesin Nanti dia ada Order beberapa alat lagi Cuman masih Belum sampai Karena kontenernya juga udah penuh Karena kemarin Empat gym Itu dua kontenernya Dan kontenernya penuh Nanti akan ada Kontenernya ketiga Nah ini kita setting-setting dulu Ini udah jam Berapa nih Ini udah jam setengah Sebelas waktu Tarakan nih Kerja terus Lembur terus Halo semua Nah ini udah malam banget Bahkan udah Mau pagi Ini jam 2 Biasanya saya tuh Kalau mau Tidur Saya makan dulu Saya makan Karena Besok 12 jam Dari terakhir Saya makan ini Saya tuh Nggak makan lagi Jadi Jadi biasanya Untuk Program makan saya Jadi sebelum tidur Saya makan Karbo Dan makan apapun lah Yang saya mau ya Abis itu Saya tidur Nanti Jam 2 Atau jam 3 Baru saya makan siang Tapi bangun tidur Saya latihan dulu Dengan perut kosong Jadi saya latihan dulu Ke gym Ya kan Kedepuk-kedepuk di gym Pulang latihan Jalan-jalan sebentar Baru makan Jadi saya Intinya sih Untuk Membakar makanan Yang sekarang saya makan Tapi itu Pola diet Yang dibilang males-malesan Ya ibaratnya Sedikit akal-akalan Akal-akalan lah ya Supaya Saya bisa tetap Makan makanan Yang saya mau Dan Tetap in shape juga Dan sekarang kan Saya lagi dari Tarakan Makanan yang mau saya makan itu Makanan khasnya Tarakan Yaitu Ikan Ikan Pakai sambal lombok Diulok gitu Itu enak banget Teman-teman Lihat Nah ini dia Makanan kita Sebenarnya Sama ya Jadi saya Ditarakan ini Saya udah Setiap kali makan Saya selalu ikan Satu ekor Kayak gini Ini sih Lumayan sih Proteinnya Dan kalorinya sih Kecil banget Dan selalu ada nasi Selalu ada dayam Selalu ada Sambal Nah ini Sebenarnya Yang selalu sih Ada ini Ini tadi dikasih aja Sama owner gymnya Kalau gak dimakan Kan Mubazir Jadi Yaudah ini kita makan Dan inilah Rezeki saya Malam ini Untuk dimakan Sebelum tidur Nah sekarang saya mau makan dulu Abis itu kita tidur Besok latihan lagi Nah oke Sekarang kita lagi ada Di gym berikutnya Dan ini gym terakhir Kita Di The gym Gym ini Beberapa alatnya Ambil dari kita Sekarang kita mau bantu Ownernya Untuk maintenance Jadi kalau kita Kalau saya Sama tim saya Itu Selalu menyempatkan Setahun sekali lah ya Untuk hadir Jadi kalau ada Orderan Setahun sekali Kita datang Untuk maintenance Ini sekarang kita lagi maintenance Treat mealnya Ini treat mealnya Ngambil dari kita semua Kita lagi dicobain Nah ini juga Kita cek Jadi Ini udah Sound lebih Dia beli sama kita Walaupun gak ada masalah Cuman kita tetap cek Untuk kelayakan Pakainya Saya seneng banget Alatnya juga dirawat Sama owner gymnya Ini juga Ownernya Lagi Bulking nih David David Hai dulu Hai 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 Asyik Kaku banget Nah ini lagi kita Maintenance Kita setting ulang Nah ini Nah ini Yang plate loaded Ini 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 Sama Sini Ini ngambil juga Dari kita Terus Ini Ambil juga Dari kita Ini Ambil juga Dan ini Light pressnya Dia mau Upgrade Upgrade Merk Jadi dia mau pakai Yang lebih premium Sedikit Nah kita kasih Anyfit Walaupun premium Tapi Harganya Tetap Ringan lah Di kantong Untuk para owner gym Gitu ya Dan ini Sama ini juga Diambil dari kita Kita maintenance Juga Ini Disini Satu tahun setengah Pakai Ada kendala Digoyang Ini langsung Kita ganti Satu buckle Ini Nanti kita kirim Dari Jakarta Ini juga Pokoknya Ada yang bermasalah Nanti ini kita ganti Juga Itu Ya Ini juga Ngambil dari kita Nah Ini Kalau bisnis Jangan Nguntungin Cuan doang Gitu ya Kita harus Mengutamakan Service Karena Bisnis yang berkah Itu customer kita Kan jadi teman Bukan jadi musuh Jadi utamakan Service nya Supaya kan Kalau kita Ngasih service Yang baik Kita tuh Sama customer Akan jadi teman Dan insya Allah Akan mendatakan Rezeki lagi Yang baru Kedepannya Gitu ya Oh ya Ini Yang Power cage nya Juga Ambil dari kita Ini Nah Sip Sekarang Kita lanjut Maintenance dulu